Intro Ditemui usai memimpin rapat kerja badan legislasi DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Bulog, Wakil Ketua Balek DPR RI Firman Subagio menyayangkan sikap pemerintah yang belum membentuk badan ketahanan pangan. Padahal selama ini, DPR RI terus mendorong dan mendukung pemerintah agar amanat undang-undang pangan dapat direalisasikan. Firman menjelaskan, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 2012 agar badan ketahanan pangan segera terwujud. Membaga otoritas pangan yang diamanatkan dalam undang-undang pangan nomor 18 tahun 2018 ini sampai hari ini yang harus dibentuk itu ternyata sangat terlambat. Nah ini karena itu kita undang dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog sendiri sebagai operator. Kami tadi bersepakat bahwa dibentuk panja dalam rangka untuk evaluasi pemantauan peninjuan pelaksanaan undang-undang ini, kita akan tindak lanjutnya menganggil kementerian-kementerian terkait. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ono Surono menilai, kendala belum terbentuknya badan ketahanan pangan karena koordinasi di pemerintah yang masih belum berjalan baik. Menurutnya pembentukan ketahanan pangan masih jauh dari harapan jika pemerintah masih terus melakukan impor yang belum tepat sasaran. Jadi kendalanya mungkin ada tarik ulur lah di antara kementerian atau lembaga ya, karena kan badan ini kan yang akan mengurusi secara keseluruhan terkait dengan kebijakan pangan pemerintah. Bukan hanya regulasinya tapi juga terkait dengan operator-operator yang melaksanakan kebijakan tersebut. Nah sehingga kan memang ini harus segera divinalisasi lah terkait dengan badan pangan nasional ini. Dari sisi anggaran saya rasa sudah cukup besar ya. Ayu dan Hiryadi, TVR Parlemen, melaporkan.